Di penghujung tahun 2023, Kisinema merilis film yang digadang-gadang sebagai film action Indonesia terbesar tahun ini. Yes, apalagi kalau bukan 13 bom di Jakarta. Film garapan Angga Dwi Masa Songko ini dibintangi oleh aktor dan aktris top Indonesia seperti Uriya Dewanto, Putri Ayudya, Lukmar Rosadi, Ciko Jeriko, Lutesha, hingga Ardito Pramono. Film ini bercerita tentang ancaman dari kelompok teroris yang meletakkan 13 bom di Jakarta yang akan meledak setiap 8 jam. Nah, bom ini baru akan berhenti meledak apabila permintaan mereka itu dikabulkan. Sebagai sajian action, 13 bom di Jakarta ini sudah memberikan ketegangan sejak di awal film. Faktor terbesar yang berkontribusi adalah desain produksi yang niat banget dan wah banget. Properties, score, efek visual itu digarap benar-benar dengan maksimal sehingga membuat ketegangan itu terasa lebih nyata. Apalagi adegan-adegan action dalam film ini lebih mengandalkan efek praktikal instead of CGI. Yang membuat adegan-adegan ini terasa lebih realistis. Didukung pula dengan acting para pemain yang solid. Uriya Dewanto bersinar sebagai karakter antagonis Aroh. Tapi kalau ditanya, siapa nih yang paling muncul di perhatian? Jawabannya mungkin adalah Lutesha yang berperan sebagai Agnes. Namun sayangnya film ini gak dilukung dengan skrip yang kuat. Beberapa narasi itu cukup bikin penonton bergerak kepala. Karena banyak tindakan-tindakan karakernya itu yang blunder. Overall, meskipun memiliki kekurangan di bagian skrip, kita masih harus tetap mengapresiasi 13 bom di Jakarta. Kalau mengingat, gak begitu banyak ya film-film bergenre action yang diproduksi di Indonesia. Jadi, kalau kayak lovers lagi mencari tontonannya intens dan penuh duar-duar-duar, langsung aja nonton 13 bom di Jakarta di bioskop persaingan kali ya. Terima kasih telah menonton!